Intro Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang Intro Menurut Profesor Santos, pertama kali ras manusia muncul di Afrika Sebab disinilah fosil manusia tertua ditemukan Pada zaman itu daerah Afrika dan sekitarnya kurang memadai untuk kelangsungan hidup Pengembangan diri dan penataan masyarakat Terutama pada zaman es, hampir seluruh daratan bumi tertutup oleh lapisan es Padahal salah satu syarat terbangunnya peradaban adalah sebuah tempat Dimana manusia bisa hidup tenang, tidak berpindah-pindah Dan tidak menghabiskan waktu untuk bertahan hidup Seperti mencari makanan atau berburu Mungkin sebab itulah suku nomaden tidak pernah menghasilkan peradaban tinggi Maka mereka pun berpindah ke daerah garis katulistiwa Yang beriklim tropis yaitu Indonesia yang lebih subur dan mulai membangun peradaban Saat itu Indonesia dan daerah-daerah sekitarnya merupakan satu daratan luas Sehingga pantas disebut benua Sebelum tenggelam ke dasar samudera pasifik Daratan Atlantis mencakup benua Australia, Indonesia, semenanjung Melayu, bahkan India Dari sini peradaban manusia pertama kali pun muncul yaitu Atlantis, Lemuria, ibu peradaban dunia Tetapi peradaban itu hancur karena Gunung Toba meletus dengan dahsyat Sehingga menyebabkan banjir besar dan bila ditilik dari segi mitologi Hampir semua bangsa atau suku memiliki versi legenda banjir besar Versi masing-masing Saat banjir besar terjadi Legenda Ramayana dan Mahabrata yang diperkirakan Profesor Santos Terjadi di tanah Atlantis, Lemuria ini Termasuk peradaban Hindunya terbawa ke India Melalui orang-orang Atlantis yang menyelamatkan diri Selanjutnya manusia-manusia Atlantis yang berhasil selamat Membangun peradaban kedua Yaitu Atlantis yang disebut-sebut Platon Peradaban besar ini pun juga hancur karena letusan Gunung Krakatau Sehingga mengakhiri zaman es Menurut beliau, zaman es berakhir bukan karena meteor jatuh Dan menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar daratan Atlantis Sehingga yang tersisa adalah dataran-dataran tinggi gunung-gunung yang membentuk pulau-pulau Profesor Ario Santos menuangkan penemuannya ini Dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found Buku ini ditulis oleh Profesor Ario Santos Geolog dan fisikawan nuklir dari Brazil Menyatakan bahwa benua Atlantis yang senantiasa menjadi pembicaraan hangat dunia Semenjak diungkapkan oleh Platon Ternyata terletak di Indonesia dan region sekitarnya Hal ini didasarkan pada penelitian beliau selama 30 tahun Membuat peta bawah laut, mengkaji mitologi, arkeologi, dan sebagainya Buku ini akan menjadi lebih memikat Bila kita memahami mitologi-mitologi dunia Terutama Yunani, geologi, antropologi, dan arkeologi Sebab aksi penelitian Profesor Santos bergerak pada kisaran bidang-bidang tersebut Hal yang membuat kami cukup terkejut sebagai orang-orang awam Adalah betapa kuatnya penggunaan telah mitologi dunia Yang digunakan oleh Profesor Santos dalam melakukan penelitiannya Padahal selama ini Kami menganggap bahwa mitologi atau legenda atau cerita rakyat Hanya bisa bermanfaat dalam ranah sastra Kami tidak menyangka bahwa sebuah penelitian ilmiah pun Bisa menggunakan mitologi atau legenda Yang kesannya hanya hayalan atau tahayul Padahal ternyata disana tersembunyi kode-kode atau pesan-pesan rahasia Dari nenek moyang yang coba diwariskan kepada generasi selanjutnya Terlepas benar tidaknya Atlantis adalah Indonesia Mungkin inilah saatnya bangsa Indonesia bangun dari tidur panjang Dan mulai meneliti sendiri jati diri yang sebenarnya Mendedah apa saja yang tersimpan dalam kode genetik kita Yang diwariskan oleh para leluhur Supaya semakin memahami kekuatan dan kelemahan kita Memetik pelajaran dari sejarah masa lalu Kemudian melangkah mantap menuju masa depan Bagi Profesor Santos Penelitian ini telah berakhir Karena beliau telah meninggal pada 9 September 2005 lalu Namun bagi bangsa Indonesia Kami yakin penelitian ini hanyalah sebuah permulaan Demikianlah urayan mengenai Indonesia Merupakan Atlantis yang hilang Mudah-mudahan urayan ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video sejarah menarik lainnya di channel ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih.